selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini video kali ini kita akan membahas mengenai modifikasi Vespa sprint lagi setelah sekian lama saya tidak membuat video modifikasi Vespa ya jadi sekalinya ada modifikasinya pol polan kayak gini oke pendekin aja terus video ini karena di selama video ini entah dimana gitu ya nanti saya akan berikan dua pertanyaan untuk giveaway giveaway nya apa pada saat pertanyaan itu saya akan umumkan apa giveaway jadi harus ditonton secara full oke sebelum masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu channel DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati balik lagi ke DK8000 tadi rencananya sih mau duduk di atas motor ini di atas Vespa ini ya cuman berhubung kata staff red car auto detailing bilang pak itu motornya baru selesai di coating jadi ya sudah lah saya dikit duduk dikit aja di jog nya ya jadi warnanya memang udah celing banget udah berubah drastis ya pokoknya hidup banget lah warnanya gitu intinya oke demikian dulu sekarang kita masuk ke video utama dari modifikasi Vespa sprint ini yakni apa saja modifikasinya oke kita langsung kita langsung meluncur dari arah bawah dari sektor kaki kaki Vespa sprint ini juga udah pol polan banget ya seperti kelihatan bahwa dari velg nya dia sudah menggunakan velg dari marus marus factory warnanya pun warna silver ya terus ditemani sama tutup pentil dari moon eye gini banget ya apa namanya drastis banget warnanya silver sama kuning jadi lebih eye catching gitu jadinya ya terus dari hub nya juga menggunakan marus factory juga terus dari cover shock dia menggunakan otro terus dari bis break menggunakan marus factory lagi lalu untuk pegangannya si Brembo Brembo monoblock ini dia menggunakan marus lagi ya ini kebetulan menggunakan Brembo monoblock terus dari selang remnya menggunakan hell sedangkan kalau dari suspensinya menggunakan ohlin dari sisi bannya bannya masih menggunakan produk dari Mitas MC34 seperti kebanyakan kawan-kawan Vespa pakai ya Mitas made in Slovenia untuk sektor depan dari si Vespa sprint ini ya juga tidak kalah menterengnya oke dari dasi biasanya kalau dasi itu kan dipakaian karbon biasanya sama anak-anak tapi ini senada sama warna orange nya cuman di bagian pemanis di bagian bawah dasi itu itu dikasih tetap warna chrome biar setema ya sama aliran yang sedang diusung sekarang lalu dari sennya juga pakai produk selioni ya ada unsur-unsur sama ada unsur-unsur chrome nya gitu nanti kalau dinyalain kita lihat kayak apa sebentar ya terus dari platformernya juga ya imut kecil ya tapi wah keren punya dari moon custom cycle shop walaupun imut harganya nggak imut dong ya dari spagbor kita ketinggalan dari spagbor juga biasanya di karbon biasanya tapi kali ini tetap senada sama motornya keren nah untuk dari bagian headlamp ya headlamp nya ini custom headlamp nya ya ini perpaduan dari fog lamp ya fog lamp ya dari velfire Toyota velfire dan juga perpaduan dari fog lamp Honda Civic jadilah seperti ini ntar kita lihat seperti apa juga nyalanya lalu dari windshield nya juga biar menambah kesan imutnya dari Vespa ini menggunakan windshield dari Vespa originale ya mantap sudah bagian sini semua sudah sekarang kita beranjak ke bagian cockpit nya untuk sektor bagian cockpit nya ini ini juga udah nggak kepala tanggung lagi ya kita lihat saja satu persatu kita absen dari spion nyontek dulu menggunakan puik lalu dari hand grip nya menggunakan Celioni lalu kita lihat juga dari ininya Master M Master M menggunakan Brembo sebelah kanan dan sebelah kiri juga Brembo jadi ini nggak kelihatan tapi RCS berapa nggak kelihatan ya terus dari tabung nya dia menggunakan light tech lalu disematkan juga disini sebuah evimeter nah ini juga biasanya pembungkus evimeter itu kan biasanya dari karbon tapi ini dibikin senada sama warna cet warna orange nya dari speedometer juga sudah menggunakan produknya SIP yang temanya juga silver silver chrome gitu ya ditemani juga sama list dari speedometer Celioni oke sekarang saatnya giveaway time ya sebelum masuk apa pertanyaannya hadiahnya dulu oke pertama jadi hadiahnya untuk 2 orang pemenang ya pemenang masing-masing itu berhak mendapatkan atas voucher pulsa telpon senilai 50 ribu rupiah dan free dry wash by rent car auto detailing senilai 200 ribu rupiah tapi tidak dapat ditukar uang ya harus datang ke rent car nya jangan minta uangnya ya jadi masing-masing itu 250 ribu total 500 ribu totalnya ya pertanyaannya sekarang satu sudah berapa kali Vespanya Ombaim ini tayang di DK8000 Vlog yang kedua saya buat video lokasinya dimana kalian pasti tau juga nih ya gampang banget terus jawabnya dimana beli jawabnya silahkan jawab di video ini di kolom komentar atau bisa langsung DM saya di instagram at DK8000 Vlog ya atau juga bisa di postingan instagram DK8000 Vlog pada saat foto Vespa ini nanti nongol Vespa Ombaim nongol silahkan tulis di kolom komentar ya saya tunggu 2 hari jawaban yang benar nanti saya akan undi dan berhak atas 2 hadiah tersebut untuk bagian tengah sektor bawah sini ya ini hampir nominasi sama warna orange nya ini ya tidak ada karbon disini tidak ada karbon yang ada cuman untuk cover si aki ini tutup aki ini dia menggunakan bahan saya gak tau bahannya mungkin fiber ya atau ya fiber kayaknya ini tapi keras banget ya entahlah ya apa ya mungkin fiber mungkin ya makanya warna chrome hitamannya sama baut probol terus untuk bagian ini standar samping dan standar tengahnya di chrome juga terus untuk pijatkan kakinya ya first step nya juga menggunakan selioni first step pembonceng ya disini tetep normal pakai karet biasa lalu kita beranjak ke bagian belakang saya balik badan dulu hap iya sedangkan kalau dari sisi sektor sini seperti yang kalian lihat dari bagian CVT nya dari ball cover dia menggunakan produk dari Marus warnanya warna silver lalu nih box CVT lalu untuk si ininya mesinnya ini ya CVT nya ini di chrome semua lalu di bagian ini apa namanya air intake nya juga di chrome semua terus di bagian filter nya juga itu di kasih warna silver chrome gitu ya pokoknya full chrome disini oke sampai di bagian bawah ini saya nggak tahu di apa namanya bagian bawah ini ini juga di kasih warna silver chrome silver chrome gitu lah pokoknya oke sekarang kita beranjak ke bagian belakang yang juga nggak kalah head on nya hap untuk bagian belakang ini si Vespa Sprint ini menggunakan shock backer barang tentu oh lins lalu disini ada adapter nya dari Marus bolt pro bolt berserakan disini twist brake nya juga menggunakan Marus kali per belakang menggunakan SIP selang rem menggunakan hell cuman hell nya ini yang warnanya hitam ya hitam biar tenada mungkin mepet ngejar warna ban nya kali ya biar nggak begitu banyak warna di belakang bagian belakang terus barang tentu disini hub nya ini udah ada udah barang tentu ngambil dari Vespa 946 ya ban belakang juga mengundungkan mitas ukuran 130x70 ring 12 ya made in Slovenia oke MC34 juga sekarang kita ke bagian jog nya untuk bagian jog nya si Vespa Sprint ini menggunakan 3 jenis bahan pertama untuk bagian si ini ya si rider nya itu dia menggunakan bahan semacam sweat gitu lalu untuk bagian boncenger sampai ke bagian samping sini dia menggunakan bahan yang yang ngedop gitu tapi yang agak-agak kasar gitu motifnya kasar ya bukan barang kasar bahannya agak kasar terus untuk bagian pinggir sini ya ini motifnya karbon keren terus untuk bagian belakang ya bagian belakang sini ada rak juga untuk memperkental nuansa Vespa nya untuk sektor bagian belakang sini ini juga udah aduh mantep banget lampu dari Alpa Plus lampu stop lamp nya ya terus shine nya dari Celioni terus untuk bagian sparkboard belakang ini punya versi Eropa ya karena ada mata kucingnya kiri kanan ada mata kucing terus dudukan plat nomor juga sama seperti depan menggunakan produk dari Moon Eyes oke sekarang kita beranjak ke bagian sektor bagian bawah-bawah ini udah ya ini dia finishing nih bagian terakhir nih dari sisi kenalpot Vespa Sprint ini menggunakan produk dari Remus ntar kita denger bunyi seperti apa ya Remus terus disini untuk penahan panasnya juga disini ada kayak krum-kruman gitu ada buat ProBolt juga terus dari tutup olinya menggunakan Celioni terus disini untuk pegangannya si kenalpot dia menggunakan Tonic Scoot nah ini juga disini ada kayak spinner gitu ya ada spinner disini untuk di bagian ini ya bagian fan nya ini keren sekarang coba kita denger bunyi nya ya seperti apa dan kita lihat lampu-lampu nya barang Oke sudah ya Oke demikianlah video modifikasi dari Vespa Sprint yang warna orange ini Ya semoga kalian terhibur dan juga bisa mendapatkan ya walaupun sedikit ya Sedikit secercah bayangan oh saya modifnya seperti ini saya pakai produk seperti ini Kalau produk ini saya pakai nanti tampilannya seperti ini Kayak gitu ya Terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share komen dan di subscribe Dekal 8 ribu kita ketemu lagi di video mendatang Terima kasih Have a nice day Bye bye